Yo, what's up guys, kembali bersama gue, gue Yaskil, dan kali ini teman-teman kita akan langsung saja memainkan game Grotopia lagi ya guys ya Tapi teman-teman, seperti yang kalian tau lah ya teman-teman, keadaan gue sekarang ini, gue udah berapa bulan ya, gue gak main Grotopia ini Sekitar 3-4 bulan gue gak main Grotopia lagi guys, kenapa ya, karena ada alas tertentu ya teman-teman Dan ya itu semua karena tugas-tugas kuliah yang mungkin padat, UTS, UAS, jatuh-jatuh kuliah, organisasi, dan lain bagaimacem ya Dan ya itu mungkin waktu gue gak kekontrol untuk bikin konten lagi, dan gue minta maaf banget ke kalian ya guys ya Tapi untuk sekarang ini, gue akan konsisten lagi untuk bikin konten tentang Grotopia dan tentang profit-profit lagi ya guys ya Karena ya, seperti yang kalian tau lah ya, sebelum-sebelumnya, kita membuat konten-konten tentang profit-profit lah ya Dan ya kalian tau itu, gue akan semangat banget sih kalau misalkan kalian tetap setia menonton gue ya guys ya Tapi tenang aja teman-teman, kita akan balik lagi ya guys ya, gue akan balik lagi untuk menemani kalian memainkan game Grotopia yang ini teman-teman Yang udah dikit lagi hampir dead game teman-teman ya, tapi gak apa-apa Dan seperti biasa untuk di video kali ini teman-teman, seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan judul video ini teman-teman Kita akan memulai profit-profit lagi guys, mungkin ya ini profit-profit ini ya bisa dibilang itu untuk kelas low ya, kelas rendah Atau yang bisa dibilang untuk kalian yang punya budget itu tipis banget ya, atau karena mungkin WL kalian habis dan sebagainya Dan gue akan kasih tau ke kalian, mungkin modalnya bisa sampai ya bisa dibilang 20-an WL kali ya, kurang lebih teman-teman Gue juga gak tau pastinya berapa dan ya bisa sekitar kira-kira ya segitu ya teman-teman Sekitar 20 WL-an ya teman-teman ya Oke, jadi kita akan memulai profit-profit dengan cara, apa ya namanya itu kok, karena gue udah lama main game Tapi ya apa ya, splice ya teman-teman yang menggabungkan beberapa taneman itu Menggabungkan beberapa taneman dan kita akan nge-break blocknya, terus kita akan jelositnya gitu ya guys ya Tapi tenang aja, walaupun ini mungkin blocknya agak sedikit keras, tapi gue yakin ini profit-nya akan bisa dibilang kali-kali lipat ya guys ya Gue yakin itu Oke, jadi kita akan menge-mesh, bukan nge-mesh sih, jatuhnya kita akan membuat dark yellow block Dan kita akan mencari seednya teman-teman, jadi dark yellow block seed, oke guys Dan untuk resepnya itu, untuk dark yellow block itu adalah gemstone dicapur dengan yellow block Nah untuk kedua bahan tersebut teman-teman, itu sudah ada di word SSP atau di word jual beli lain ya teman-teman Dan itu gampang banget dicari, tapi untuk gemstone sendiri itu biasanya itu gampang abis teman-teman Dan untuk yellow block sendiri itu kisaran sekitar 80-90 per real Dan untuk gemstone-nya itu sekitar 100 per real ya teman-teman, itu minimalnya 100 per real lah kalau kita bisa beli Oke, mungkin gue akan beli sekitar 800 per real ya, 800 per real ya Biar nggak kelamaan juga, biar nggak pegel tangan gue ya guys ya Oke, gue akan cari dulu teman-teman, dan gue akan beli lagi setelah gue dapat word SSP yang ngejual secara secipit, oke? Oke guys, jadi disini gue udah nemu nama word SSP nya ya teman-teman Jadi namanya itu adalah LTE, oh ya guys ya Dan untuk yellow block sendiri itu harga berapa? Kita coba, gue cek dulu teman-teman 90 per real, oke ini cheap banget, jadi gue akan langsung beli dan untuk gemstone-nya abis ya Gemstone-nya abis guys, jadi jual berapa? Oh, 90, nggak apa-apa lah ya Kita nyarinya gemstone yang 100 per real ya guys ya, kalau bisa, tapi kalau nggak bisa yaudahlah Gimana lagi ya guys, tapi kita akan beli Disini ada banyak, 1.565, wow banyak banget ya Oke, kita akan beli sekitar 800 cukup kali Atau 900 Berapa ya, gue bingung guys Oke, kita lihat nanti lah, kalau misalnya 800, 800, 900, 900 Tapi kita lihat nanti ya dulu guys ya Kita akan beli dulu, dan kita akan nyari gemstone dengan harga yang murah Sebentar guys Oke teman-teman, jadi disini semuanya udah gue beli ya guys ya Gemstone dan yellow block sheet-nya juga gue udah beli Dan total jadinya itu gue beli sekitar 900 sheet Masing-masing itu 900 ya Gemstone-nya 900 dan yellow-nya juga 900 Dan untuk total modal yang gue pakai adalah Untuk yellow block sheet-nya itu ada 10 WL dan untuk Apa ini namanya Gemstone ya, Gemstone-nya itu ada 9 WL Jadi total modal gue adalah 19 WL Total keseluruhan ya guys ya Dan tanpa bahasa-bahasa lagi, tanpa banyak banget ngomongan lagi ya guys ya Kita akan langsung aja untuk nge-splice ini atau gue gabungin sheet ini Dan kita coba, kita tarik tau dulu, kalau kayak gini keliatan gak sih? Kalau gue disini, oh keliatan lah ya Oke, gue akan tanem disini dan kita akan cek tau, dan ini adalah, hasilnya adalah dark yellow block tree Dan BTW kalian gak usah takut Kalau misalkan, oh ini kayaknya gak bakal laku deh bang, untuk dark yellow block seed-nya Tenang aja temen-temen Ini bakal laku banget, dan kalian coba cek aja di semua SSP shop itu udah langsung sold Dan itu gampang banget, kalian tinggal pergi ke Discord dan kalian jual Discord aja gitu Oke, dan untuk dark yellow block seed ini adalah 42 menit ya temen-temen Dan kita akan langsung aja untuk nanem semuanya Ada 900 seed, kita akan langsung tanem dan gue akan kembali lagi saat kita sudah selesai untuk nanemnya Dan ya pas, berapa aja? 42 menit lagi ya guys, berarti kita akan kembali lagi dalam 42 menit lagi Oke, sebentar guys Oke guys, jadi disini udah hampir 1 jam temen-temen, dan ya harusnya sih udah selesai ya Untuk dark yellow block yang kita tanem temen-temen Dan ya, seperti yang kalian lihat disini udah selesai Kita tanem dan tunggu kita harvest aja temen-temen Dan oke, kalau kalian punya DCS dan sorrow atau dan traktor kayak gini, harvester kayak gini Kalian bisa pakai temen-temen Tapi sebenernya DCS gak terlalu ngaruh Tapi ya lumayan banyakin aja ya guys ya, walaupun gak terlalu ngaruh Karena rarity-nya berapa ya guys, sebentar Gue lihat dulu rarity-nya itu 13 agak kecil temen-temen Dan gak terlalu ngaruh banget temen-temen ya Dan untuk mempermudah juga ya guys Gue akan coba pakai UT dan gaya gue Gaya dan UT gue ya temen-temen Supaya lebih mempermudah aja guys Walaupun gak terlalu ngaruh banget sih Oke Ngaruh sih sebenernya ngaruh banget loh Oke guys, sebentar gue atur dulu Oke Eh gak deh, 2 UT aja deh 2 UT cukup deh Oke Karena 2 UT ini cukup Jadi kita akan langsung aja ngaruh harvest Dan gue akan percepat aja temen-temen ya Biar gak terlalu kelamaan Dan kita langsung nge-break Gue gak tau dapet berapa block Nanti gue akan kasih tau Nah oke guys Jadi disini kita udah selesai untuk ngaruh harvestnya Dan seperti yang kalian lihat juga temen-temen Disini kita udah dapet 3.000 ya 3.000 block Karena 1 UT ini ada 1.500 Jadi ada 2 Jadi ada 3.000 UT temen-temen Eh 3.000 dark yellow Maksud gue Sorry sorry Dan untuk ya Yang di drop ini ada 483 Jadi sekitar 3.000 443 dark yellow block Nah nanti tinggal kita break aja gampang Itu temen-temen Dan untuk seednya itu juga kita dapet 150 Jadi lumayan banget Ngebantu banget untuk seednya Dan oke kita langsung aja nge-break temen-temen Atau ngehancurin dark yellow nya Nah caranya itu gampang banget temen-temen ya Tinggal kita pasang aja Disini Terus kita kayak AFK aja kayak gini Tata 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 Kayak gitu doang Nanti kan seednya juga langsung muncul gitu guys Dan oke mungkin kalau untuk nge-break itu gue akan percimpot aja Karena mungkin akan makan waktu yang lama Dan untuk info Ini berapa kali Ini berapa kali Bentar guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 6 kali break dan gue akan minum susu dulu temen-temen 6 kali break doang lumayan ya sih temen-temen Lumayan Lumayan ya lumayan lah Lumayan lah walaupun agak Makan waktu berapa jam mungkin temen-temen Tapi gak apa-apa It's okay Don't worry be happy ya guys ya Kita akan langsung aja nge-break Banyak-banyak ya guys ya Gak usah takut Apa ya gak usah takut Cape gitu temen-temen Karena pasti main group gitu Bakalan capek ya guys ya Oke gue akan nge-break dulu temen-temen Dan gue akan kembali lagi Setelah kita udah mendapatkan hasil seednya Lalu kita akan jual seednya Oke gue akan kembali lagi setelah ya Oke Gue akan kembali lagi setelah ya Oke guys akhirnya setelah banyak makan waktu lama temen-temen Kurang lebih 3-4 jam ya temen-temen Gue nge-break non-stop Dan ya akhirnya selesai juga untuk kita Ngancurin block ini ya temen-temen Namanya apa gue lupa Dark Yellow Blocks Ya gak pikirin juga sih Dark Yellow Block nya ya temen-temen Oke jadi Karena kita udah selesai ngancurin 3453 ya kurang lebih Dan kita dapatkan berapa nih Kita lihat 1.106 Dark Yellow Block Nah ini bisa kita jual dengan harga Di kisaran 25 per WL Karena di banyakan World SS Spaceshop itu Mereka pada jual 25 per WL dan cepet laku temen-temen Nah oke Cara jual itu gimana sih bang Biar cepet laku Gampang banget Jadi kalian harus siapin Discord Kalian harus punya Discord sih Kalo kalian main protopia ya Terus kalian Pergi ke channel Ihemo temen-temen Kalo kalian tau Dan mungkin gue akan Taruh link Discord nya di deskripsi temen-temen Nah Kita akan ngejualin Di Discord Jadi kita akan jual Dark Yellow Block Seed 25 per WL Di word kita Di word gue namanya STECJ gitu ya temen-temen Dan oke Mungkin gue akan jualin dulu Di Discord Ihemo temen-temen Dan mungkin pikiran gue akan Bakalan profit Dua kali lipat Mungkin bakal lebih ya guys ya Oke Jadi gue akan jualin dulu Dan gue akan kembali lagi Dalam beberapa menit kemudian Dan gue yakin nih Masih cepet banget ya guys ya Oke gue akan kembali lagi Setelah yang satunya Baru aja gue upload di Discord Langsung dia beli Mau beli semua guys ya By all Namanya CHO Nice ya temen-temen Oke thank you banget buat CHO Wish ya temen-temen Dan oke Gue akan tunggu dia beli semua Dan mungkin gue akan skip aja Wih ada lagi yang Ada yang kesini guys Emang bener-bener gue bilang kan Ke kalian Kalau ini emang bener-bener Banyak yang mau beli guys Jadi emang Ini pasti profit banget Dan kalian harus 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 lakuin ini nih Kalau modal kalian kecil guys ya Dan ya Gue akan tunggu aja temen-temen Gue akan gak slip Dan gue akan tunggu Sampai kejual semua Oke Gue akan skip Bagian ini So oke guys temen-temen semua Jadi Gue udah selesai Nungguin si CHO Ini ngebeli semua Temen-temen Nah sebenernya itu ada sisa 6 seed ya guys ya Ada sisa 6 seed 6 dark yellow block seed Nah tapi dia karena minta Apa Yang ada defense ini sisanya Jadi gue kasih aja guys ya Dan ya Gue gak ada sisa lagi apapun So Jadi kita akan langsung aja ngambil WL Berapa WL kah yang kita dapet Temen-temen Jadi kita dapet 44 WL guys 44 WL dalam Berapa jam doang sih temen-temen Walaupun emang agak keras Tapi ya Ini worth it banget Serius Ini worth it banget Dan oke Gue akan hitung dulu 44 WL ya 44 WL Ini gue kasih gini dulu deh 44 WL Dan kita tadi Modalnya itu adalah 19 WL ya Jadi 44 Dikurang 19 WL Kita hitung dulu guys Kita profit 25 WL Damn Damn Gila ini keren banget sih guys Dan Ini udah profit 2 kali lipat bahkan 2 kali lipat Bahkan lebih ya guys ya Dan ya Kalau kalian mau Pakai cara ini Itu gak apa-apa banget ya guys ya Karena ini Emang bener-bener banyak Dicari orang Buat nge-match mungkin Gue juga gak tau ya guys ya Buat apa Dark yellow block sih Tapi emang bener-bener Laku banget Dan di SSP shop manapun Pasti Langsung solve gitu guys Nah Jadi kalau kalian mau Ikutin cara ini ya Kalian siap-siapin Siapin aja Yang gue bilang itu Waktu kalian Ya karena emang Makan waktu banyak sih Tapi ya gak apa-apa Namanya juga modal kecil Pasti juga akan Bertahap ya guys ya Dan ya mungkin Itu aja yang bisa gue kasih tau kalian ya guys ya Tips and trick Bagaimana memakai modal kecil Dan profitnya 2 kali lipat Dan lumayan banget ya guys ya Oke guys mungkin ya Segini dulu video gue kali ini Jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kasih like Share dan subscribe video ini ya guys ya Dan juga like ya Jangan juga komen Komen apapun ya guys ya Pokoknya kalian Komen aja dan subscribe Buat Njemangatin gue gitu guys Buat bikin konten lagi ya guys ya Oke Dan ya Seperti biasa temen-temen Selamat besok senang Gue Yaskill pamit untuk diri See next video Peace out